Halo teman-teman jumpa lagi kali ini saya akan mereview raket dari brand Yonek dengan tipenya Astro 9 ya ya ini raketnya nih tuh ya ininya merah merah cetnya merah metalik terus ininya hitam perpaduan anap hitam sama kuning ya nah ini kenapa saya beli ini raket karena emang dari dulu itu emang raket ini saya udah suka sih karena ini emang raketnya bukan raket baru raket cukup lama juga ya itu saya udah suka dan kebetulan juga ini spesifikasinya mirip dengan Astro 99 ya jadi kemarin pas saya lihat di online itu kok harganya sekarang ada sedikit turun dulu sekitar harganya sekitar 1 juta seratusan lah ya nah sekarang ini sekitar 850 ribuan makanya yaudah saya lihat gitu kebetulan saya juga dulu suka emang warnanya dan emang spesifikanya juga mirip Astro 99 yaudah saya beli aja ya harganya di 850 ribuan ya tapi ini sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih temen-temen kalau nanti kalau temen-temen nonton video ini setelah temen-temen nonton terus pengen beli raketnya ternyata harganya beda ya saya minta maaf dulu temen-temen karena waktu saya keluarin video ini waktu dan pada saat temen-temen nonton itu kan belum tentu sama nih nonton temen-temen mungkin nontonnya di 3 bulan kemudian atau 6 bulan dan kemudian ya saya nggak tahu kalau harganya udah berubah lagi ya soalnya kadang-kadang suka ya kemarin-kemarin tuh ada saya nge-review raket setelah temen-temen mau beli harganya beda temen-temen komplain ke saya gitu kok harganya nggak segitu tanya gitu maksud saya begini saya nggak ada maksud ibarat memurah-murahkan barang gitu supaya banyak orang nonton gitu ya temen-temen nggak ada pikiran ke situ saya mereview apa adanya ya gitu ya gitu aja temen-temen maaf nih sedikit curhat ya nih saya review aja raketnya dari atas ya nah ini raketnya ini framenya ini standar ya temen-temen ya jadi tidak kecil dan tidak oversize ya standar terus model ini pinggiran ininya itu slim ya jadi kalau slim itu kan raketnya lebih gesit ya tapi nggak slim banget nggak ya itu terus model ininya nih dari sini ke sini itu ini campuran box frame sama aero ya jadi tuh ini ciri khasnya astrok ya jadi untuk nyemwes juga enak buat main cepet juga enak ya terus ya ini senarnya saya pakai kisuna jet 63x ya tarikannya bagian vertikalnya 28 bagian horizontalnya 29 ya ini jumlah grommetnya 76 grommet saya udah nih saya bacain juga ya nih tulisannya atasnya nih ada tulisan isometrik tulisan rotational generator system terus ada HM grafit raket nah ini yang saya tahu juga ini yang astrok 9 ini sudah pakai teknologi tungsten ya yang spesifikasinya jadi ini udah ada campur lagi tungsten tungsten itu kalau nggak salah itu kayak bahan untuk campuran buat baja untuk pengeras ya ini juga dicampur juga nih dicampurin ke karbon ini juga nih mungkin jadi supaya maksudnya nih mungkin maket ini bahannya lebih keras ya gitu jadi lebih bagus ya ya terus nanti turun lagi nih ke bagian ini nah ini udah model U ya ini bagian mata itik bagian bawahnya ini ya deketnya nah ini safnya ada tulisan astrok 9 ada tulisan nano mesh Neo ada tulisan develop yonek jepan made in Taiwan ya nah ini nano mesh Neo ini kalau yang di astrok 9 itu ada tulisannya nemd ya nemd ya jadi semacam bahan membuat raket ini biarpun stiff tapi kalau buat mukul itu enak ya tetep enggak bener-bener kayak kayu gitu enggak ya itu kelebihannya dari nyonek itu ya cuman kan ini kalau kelasnya ini menengah jadi ini ini di biasanya tuh kalau yang benar tuh pakenya ini nano mesh Neo ini ya bukan yang nemd kalau itu nemd itu yang udah yang high-end nya ya rakyat yang kelas yang main di Jepangnya ya nah ini bagian yang konnya turun lagi bagian konnya ini ada spesifik atau tulisan PBSI ada hologram yonek juga kecil terus ini tulisannya 4U G5 ada tulisan juga tensionnya 20-28 lbs nah ini saya kebetulan pilihnya yang 4U ya karena saya juga udah yang udah umur juga jadi ya saya pakainya yang enggak terlalu berat sekali ya nih saya pilihnya 4U rakyat ini ada juga yang 3U nya nih temen-temen ya kalau temen-temen mau cari yang lebih berat lagi yang ambil yang 3U ya terus di bagian gripnya ini ada tulisan eh maksud ada hologramnya maksudnya temen-temen lain yang bisa di-scratch itu ya yang nanti ada keluar angkanya nanti bisa dicek ke linknya yonek ya menentuin asli penggak ini nah ini rakyat saya udah cek ini asli ya nah tuh enketnya ya seperti ini biasa ya Oh ya makin Taiwan tuh nggak ada tulisan Taiwan apa nggak nggak ada ya ya jadi seperti itu Oh ya ini spesifikasi yang saya dapet nih ya yang saya dapet pas saya timbang nih saya timbang ini dapatnya 84 gram 4U nya ya terus saya ukur panjangnya di 675 mm ya ini seperti tulisannya yang long size ya terus juga eh balance point nya kan sana saya juga nggak tahu pas saya ukur dapetnya nyata di 304 ya ya cukup HTV juga nih rakyatnya ya terus ya ya itu seperti tulisan maximum tension ya Oh ya flagnya nih flagnya ini spesifikasinya Steve ya memang bener nih rakyatnya ya itu Steve ya rakyatnya tuh ya itu aja yang saya bisa kasih tahu ya spesifikasi yang saya dapet tentang rakyat ini ya nanti saya coba di lapangan nanti temen-temen bisa lihat ya temen-temen ini saya mau coba rakyat yonek astrok 9 ya temen-temen ya ini saya senarnya pakai senar kisuna jet 63x ya ini tarikan vertikal nya 28 tarikan horizontal nya ini saya coba di 29 ya saya lihat nanti yang ikut saya coba ya bagaimana rasakan yakannya Hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati